Memiliki komunitas fotografer alam liar asal Surabaya minggu siang menemukan lima bangkai burung endemik dilindungi di wilayah konservasi mangrove, Wonerjo, Surabaya. Ya, diduga kelima burung ini tertembak pemburu dan sengaja digantung di salah satu pohon mangrove. Lima ekor bangkai burung yang dilindungi ini terdiri dari empat ekor burung Raja Udang Biru dan satu ekor burung Cekakak Suci atau Skared King Fisher yang tergolong dalam satwa endemik atau dilindungi. Kelima bangkai burung tersebut ditemukan sekelompok fotografer alam liar saat tengah melakukan hunting foto di kawasan konservasi mangrove, Wonerjo, Surabaya. Belum diketahui motif pasti matinya burung tersebut. Namun diduga burung-burung yang dilindungi ini mati karena ditembak pemburu liar. Dugaan ini berdasarkan temuan luka tembak di bangkai tersebut. Kelima burung tersebut kemudian sengaja digantung jadi satu pada sebuah pohon. Itu sekitar jam 11.45 ke arah selatan sisi dari wilayah ini. Kemudian tergantung lima mayat ini dari dua jenis burung. Bukaan saya sih karena senapan. Seperti tertera dalam pelaturan pemerintah nomor 7 tahun 1999, jenis burung Raja Udang Biru masuk dalam kategori yang dilindungi. Burung Raja Udang Biru juga merupakan burung yang hidup endemik di kawasan mangrove Indonesia. Yang ditemukan oleh Pak Agus Azari adalah lima ekor burung, empat ekor berjenis Small Brooklyn Fisher atau nama indonesianya Raja Udang Biru. Dan satunya lagi CKK Suci atau CKK Australi. Sekelompok fotografer alam liar tersebut menyebutkan bahwa kasus perburuan satwa liar di kawasan konservasi mangrove ponorejo Surabaya khususnya untuk jenis burung masih marak terjadi. Mereka berharap pemerintah kota Surabaya dapat menindaklanjuti. Salah satunya dengan meningkatkan keamanan khususnya di kawasan konservasi mangrove untuk menjaga populasi satwa dilindungi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Muhammad Januar Komarudin, kontributor Surabaya, Jawa Timur.